Opening scene diperlihatkan sebutir pria yang sedang berlari-lari karena ketakutan dikejar-kejar sesuatu Pria yang bernama Gary Lewis ini menyusuri stasiun bawah tanah untuk mencari tempat perlindungan Si Doi pun masuk ke ruang yang ada di stasiun tersebut Namun tiba-tiba semua loker dalam ruangan itu terbuka dengan sendirinya Gary Lewis pun tampak ketakutan dengan semua kaca yang ada di situ Dia pun menegati kaca lebar itu yang tiba-tiba retak dengan sendirinya Gary Lewis memohon-mohon ampun pada kaca itu untuk tidak dibunuh Dia pun merayu kaca itu dengan cara membersihkannya Namun tiba-tiba pecahan kaca itu pun dia ambil di lantai sambil meminta maaf Akan tetapi bayangan dirinya dari pantulan kaca malah berekspresi tidak sesuai dengan fisik aslinya Bayangan itu pun menusuk lehernya sendiri dengan pecahan kaca Hingga membuat leher Gary Lewis yang asli jadi ikut tersayat berdarah-darah Dan Malekat Israel pun turun dari langit untuk mendownload arwahnya si Gary Lewis Film pun baru saja dimulai Intro dulu Ohum, oke geng, gimana kabar dengan hari ini? Mitos yang terjadi di seluruh warga planet bumi mengatakan Kalau cermin adalah media perantara dimensi lain Yang dihuni berbagai macam arwah goib seperti cerita yang ada di film mirror ini Gimanakah keseruan dari cerita film mirror 2008 ini? So, stay with me Kemudian sin diperlihatkan, sebatang pria yang bernama Ben ini Derenya adalah mantan detektif yang dipecat karena tanpa sengaja membunuh rekannya sendiri saat bertugas Si Ben yang pengangguran ini tinggal berdua bersama adiknya di apartemen karena pisah ranjang dengan bojonya Hari ini Ben mendatangi sebuah tempat karena dia dapat panggilan kerja di situ Ternyata kerjaan yang ditawarkan pada Ben adalah Menjatih satpam sip malam di bangunan pusat perbelanjaan mewah bekas kebakaran yang terbengkalai Abah Lorenzo yang juga satpam di tempat ini Mengajak Ben keliling-keliling ngalor ngedul ngetan ngulon dalam bangunan itu Sambil menjelaskan apa saja tugasnya Ben saat sip malam nanti Tempat ini pun sangat kotor dan berantakan Tapi Ben malah memperhatikan cermin raksasa yang tampak bersih dan pinjlong Dan Abah Lorenzo pun mengatakan kalau Gary Lewis selalu membersihkan cermin itu tiap malam Jadi guys Gary Lewis orang yang isidat di awal film tadi adalah satpam sip malam Yang posisinya akan digantikan si Ben ini Tepat pada hari gemis legi ini Ben menyambangi keluarganya Karena hari ini anaknya yang bernama Michelle ini sedang ulang tahun Tapi Amy istrinya Ben yang seorang dokter ini malah coba mengusirnya Karena ia sudah muat dengan suaminya yang mantan jebolan pecinta air surga Sehabis azan isa Ben pun menjalankan tugas pertamanya sip malam di tempat kerja barunya ini Ben pun mengecek bangunan seram ini dari sudut ke sudut Namun saat ia melihat cermin raksasa ini Tampaklah bekas telapak tangan yang tercipta dari dalam cermin itu Di pantulan cermin pintu yang ada di belakang Ben malah terbuka sendiri Padahal di dunia nyata pintu itu masihlah tertutup Ben yang tampak kebingungan itu malah memasuki ruang yang ada di balik pintu ini Dan ternyata ruang ini adalah ruang besmen bawah tanah Keanehan pun mulai terasa di ruangan ini Dan tiba-tiba bayangan pantulan pintu di cermin tertutup sendiri Ben pun gelieng-gelieng karena kurang tidur sebab sip malam sampai pagi Dirinya pun menguntar pil untuk kecanduan alkohol yang dosis tinggi Namun tiba-tiba bayangan pantulan muka Ben yang blendot-blendot di cermin Dikiranya hanya efek samping obat itu Di malam berikutnya Ben menjalankan tugasnya seperti malam kemarin Namun fenomena kejanggalan malam ini lebih intens dari malam kemarin Saat Ben menyutuh bekas telapak tangan di cermin itu Tiba-tiba tangan Ben pun tersajat retakan cermin Tapi bekas retakan di cermin kok malah menghilang Dalam pantulan cermin itu nampaklah residual energi fenomena masa lalu Peristiwa orang-orang yang mati terbakar dalam bangunan ini Api yang merayap di lantai tiba-tiba membakar tubuhnya si Ben Si Doi pun teriak-teriak mulet-mulet guling-guling di lantai karena kepanasan Namun fenomena itu hanya terjadi dalam pantulan cermin saja Sedangkan di dunia nyata si Doi tubuhnya pun masih baik-baik saja Ben yang kebingungan akan hal itu tiba-tiba dirinya menemukan dompet milik Gary Lewis Ben pun balik ke pos jaganya untuk mengobati luka di telapak tangannya Dirinya pun juga mengecek isi dompet dari Gary Lewis Dalam dompet itu Ben menemukan kertas yang bertulihkan Esseker Tak puas karena sudah dipermainkan umat Dedemet di bangunan itu Jiwa detektif Ben pun bangkit lagi untuk coba menemukan misteri dari bangunan angker ini Kembali Ben pun menyisir hele demi hele ruangan dalam bangunan ini Saat Ben memperhatikan relief simbol-simbol Illuminati di dinding Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan perempuan yang sedang kesakitan Jika di Indonesia orang yang mendengar suara teriakan dalam bangunan angker Maka sudah dipastikan orang-orang bakar lari terkencing-kencing Tapi entah apa yang dipikirkan pria bule ini Bukannya lari tapi dia malah mencari sumber teriakan itu Ben pun akhirnya berhasil menemukan sumber suara itu di ruang ganti Saat si Doi mengevaluasi bilik demi bilik ternyata tidak ada apa-apa Namun tiba-tiba muncullah sosok tangan dari pantulan cermin Ben pun mendekati sosok itu yang ada di bilik ganti Namun sosok itu ternyata lagi-lagi tidak ada Tidak puas karena belum mengetahui wujud dari sosok itu Dirinya pun lantas menggeser cermin tepat di hadapan bilik itu Dan nampaklah wujud dari perempuan korban kebakaran Yang melepuh berdarah darah sambil teriak-teriak kesakitan Ternyata penampakan sosok itu juga terupload dalam cermin anaknya Ben yang bernama Michelle ini Michelle pun merikut dalam selimut karena penampakan itu nongol lagi Hari ini Ben mendapatkan kiriman paket dari Gary Lewis Sekuriti yang sudah koit di alam Eh bukan di alam Sekuriti yang sudah koit di awal film tadi Dalam paketan itu terdapat koran lapas yang memberitakan tentang tragedi kebakaran tempat kerjanya Ben pada masa lalu Ben pun langsung mendatangi Abah Lorenzo untuk menanyakan sesuatu Belum sempat bertanya malah si Abah langsung memberi informasi Kalau polisi hari ini menemukan mayat Gary Lewis di stasiun bawah tanah Ternyata guys sebelum Gary Lewis is dead Dirinya mengirimkan paketan itu terlebih dahulu kepada si Ben Ben yang penasaran atas kematian Gary Lewis karena dirinya mengirimkan paketan itu padanya Lantas dia pun langsung menemui istrinya yang bertugas sebagai dokter otopsi Karena menyati Gary Lewis saat ini sedang ditangani si Ami, istrinya Ben Si Amy yang awalnya tidak mengizinkan Ben untuk mengecek mayat Gary Akhirnya Amy mengizinkan Ben karena Ben menjelaskan kalau Gary mengirimi Ben paket sebelum dirinya mati Saat di kamar mayat, Ben pun tersendak karena melihat pantulan mayat Gary yang mengatakan kalimat essaker Ben pun meminta pada Amy berkas-berkas tentang kematian Gary Dirinya memperhatikan kejanggalan dalam foto itu sebab pecahan kaca yang dipegang Gary Lewis masihlah bersih Sedangkan dalam pantulan cermin, pecahan kaca yang dipegang Gary tampak berlumuran darah Tapi Amy membantahnya dan menganggap kalau itu hanya perspektif pengambilan foto saja Terjadi pertimbangan antara Amy dan Ben Karena Ben menganggap kalau kematian Gary dibunuh dedemit penghuni cermin Dan dia pun juga mengatakan kalau cermin di tempat kerjanya menunjukkan hal-hal aneh dan tidak wajar Tentu saja si Amy yang seorang dokter ini tidak mempercayai ucapan si Ben Dan menganggap kalau si Ben sedang halu karena kebanyakan mengonsumsi pil Peredah kecanduan alkohol yang berdosis tinggi Sedangkan di apartemennya adiknya Ben yang bernama Angela ini Dirinya mengalami fenomena aneh Pantulan si Doi dalam cermin itu hanya diam saja Meskipun Angela memalinkan tubuhnya dari hadapan cermin Dan tiba-tiba Detektif Larry yang mengecek jasadnya Angela Langsung jombol saat melihat rang si Angela yang copot dari tempatnya Ben yang baru pulang pun langsung tersentak melihat para polisi di apartemennya Sontak dirinya langsung ngegas untuk bisa masuk ke dalam apartemennya Ben pun tampak tertendang atas kematian adiknya Dan dia hanya bisa nangis-nangis bombay layaknya iis dahlinya Oh iya guys, kata orang-orang channel saya ini gak bisa di-like and di-sabrek Kalau gak percaya sih, coba aja jotus logo like and subreknya channel ini Tapi kata Lik Paimo dia berhasil meng-like and men-sabrek channel ini Dan ajaibnya, keesokan harinya Lik Paimo tiba-tiba nemu uang sekebok di alaman rumahnya Dan sampai sekarang Lik Paimo selalu diteror rezeki yang dia terhenti mengantui hari-harinya Coba aja kali jotus logo like and subrek channel ini siapa tahu berhasil Dan mendapatkan teror keberuntungan sepanjang hari kayak nasib Lik Paimo Di ruang autopsi, Amy meminta Ben untuk pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak-anaknya Tapi Ben menolaknya karena tidak ingin melihat keluarganya dalam bahaya Karena ucapan Ben tidak ada yang mempercayai Untuk itu malam ini dia akan membuat perhitungan dengan cermin di tempat kerjanya Ben pun menghajar cermin itu habis-habisan Namun tidak pecah-pecah juga Dia pun lantas menembaknya Tapi ternyata lubang-lubang peluru itu menutup lagi secara otomatis Tiba-tiba cermin itu retak dengan sendirinya Dan membentuk tulisan Esseker Ben pun coba mencari petunjuk lewat koran jadul itu yang digirimkan Gary Lewis tempoh hari Di koran itu memberikan informasi Kalau pelaku pembakaran pusat perbelanjaan mewah itu Adalah Terenberry yang seorang satpam di tempat itu Yang kejadiannya sudah terjadi 15 tahun yang lalu Terenberry juga dituduh membunuh istrinya dan ketiga anaknya Secara sadis Dengan bantuan temannya yang seorang polisi Ben pun coba mencari keberadaan Terenberry Ternyata dulunya Terenberry pernah dipenjara khusus orang gila Di sini sebelum meninggal Pengurus penjara memperlihatkan video rekaman saat Terenberry diinterogasi polisi Terenberry yang maukannya melebuh karena terkena efek kebakaran mengatakan Dirinya memang sengaja membakar pusat perbelanjaan mewah itu Karena cermin-cermin itu sudah membunuh istri dan ketiga anaknya Terenberry berpikir cuma apilah yang bisa melelehkan cermin-cermin itu Alasan cermin itu membunuh keluarganya Terenberry adalah Karena si Terenberry tidak melakukan tindakan saat si cermin memintanya mencari Esseker Dari sini Ben pun menyadari satu hal kalau keluarganya juga dalam bahaya Ben pun langsung pulang ke rumahnya yang dulu Lantas dirinya pun langsung memperlihatkan semua cermin dan benda-benda yang mengkilap di rumahnya Amy yang pulang pun lantas menjangkir-nyangkirkan si Ben atas tindakan polol ini Ben pun mengatakan kalau apa yang dilakukannya ini untuk melindungi keluarganya Si Amy yang menganggap Ben gila mengatakan kalau putranya yang bernama Michelle Juga bertingkah tak wajar karena ketularan si Ben Ben pun bergegas memberikan pembuktian pada Amy Dengan menembak cermin-cermin itu tapi ternyata Yah, cerminnya masih bolong dan tak balik utuh lagi Ben yang merasa kalut, resah, dan depresi ini lantas pergi meninggalkan keluarganya Di jalan, dirinya melihat pantulan bayangan Angela lewat sepion mobilnya Dan hampir saja dirinya menabrak Optimus Prem yang sedang berpatroli di jalan Gatot Subroto Ben pun menemukan petunjuk di sepion mobilnya yang bertuliskan Objek dalam cermin lebih dekat daripada yang terlihat Lantah dirinya langsung memasuki ruang basement bawah tanah bangunan itu Ben pun menemukan sebuah kocoran kebocoran air yang keluar dari dalam dinding itu Sondak dirinya pun langsung menyeborsi dinding Ternyata, Kes, sebelum dibangun pusat perbelanjaan mewah Dulunya tempat ini adalah rumah sakit jiwa Dan bagian dari rumah sakit yang belum mengalami perombakan cuma ruang basement ini saja Ternyata dibalik dinding ini adalah ruang khusus terapi orang-orang gila yang diikat di kursi Terus dipaksa melihat bayangannya sendiri dari pantulan cermin sebagai metode penyembuhan Skip cerita, Ben pun meminta tolong pada detektif Larry untuk mencarikan Berkas dari seseorang yang bernama Esseker Yang pernah menjadi pasien di bekas rumah sakit jiwa itu Untungnya detektif Larry berhasil menemukan bekas itu meskipun sudah termakan waktu lebih dari 50 tahun Ternyata Esseker adalah nama belakang dari seseorang yang nama depannya adalah anak Anak Esseker Pak detektif menceritakan kalau anak Esseker sudah meninggal saat berusia 12 tahun Tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952 Dahulu terdapat 12 pasien yang meninggal secara bersamaan di tanggal itu Mereka semua saling membunuh di ruang utama Dr. Kane yang merawat pasien-pasien itu bunuh kediri menggunakan pecahan kaca dalam penjara di hari pertama saat persidangan Sehingga kasus pun menjadi buntu dan dianggap sebagai kasus yang tak terpecahkan karena tidak ada saksi lagi Ben pun mempelajari berkas-berkas dari anak Esseker Namun dia menemukan kejanggalan sebab anak Esseker sudah keluar pada tanggal 4 Oktober Sedangkan kasus pembantaian itu terjadi pada tanggal 6 Oktober Tiba-tiba cermin TV-nya Ben menjadi retak saat dia menunjukkan foto Ana Keesokan harinya Ami pun mendapatkan sebuah kejadian yang menjengangkan Sebab pantulan bayangan misel yang ada di cermin tidak bergerak Meskipun misel sudah beranjat dari tempatnya Sontak Ami pun langsung bergegas menelpon Ben atas kejadian aneh ini Ben pun langsung bergegas pulang dan menutup semua cermin Serta semua benda yang bersifat reflektor di rumahnya Kini Ami pun baru percaya dengan perkataan Ben meskipun agak terlambat Emang gitu kan sifat petina? Kalau sudah mengalami kejadian barulah dia percaya Petina, petina Kayaknya kejadian ini bakal ada hikmahnya Sebab hal ini adalah awal titik balik dari kerujukan suami istri ini yang setelah lama pisah ranjang Ben pun langsung bergegas menuju rumah Ana Esseker Lewat petunjuk alamat yang ada di berkas kemarin Skip cerita sampailah dirinya di tempat yang ia tuju Di sini dia ditemui kakaknya Ana Pak tua ini menceritakan dengan detail awal Ana kesurupan hingga dibawa ke rumah sakit jiwa Dalam pengawasan dokter Kane Dirinya juga mengatakan kalau Ana sekarang sudah sembuh dan diisolasi di biara Estri Agustin Ben pun langsung bergegas menuju biara itu Dan dia pun langsung menemui Ana yang sudah jadi nenek-nenek ini Bah Ana pun menceritakan kalau metode penyembuhan pasien Dengan cara diikat di kursi dan dipaksa melihat pantulan bayangannya sendiri Selama berjam-jam ternyata hal itu bisa membuat iblis yang berada dalam tubuhnya Ana keluar dan terpelangkap dalam cermin itu Sejak hari itu cermin-cermin itu meminta tumbal dan mengumpulkan setiap arwah yang dibunuhnya Ana menolak permintaan Ben untuk kembali ke bagas rumah sakit jiwa itu Sebab resikonya adalah iblis yang pernah merasuki Ana Bakal menyeberangi perbatasan goit dan kembali ke dunia nyata jika bertemu dengan dirinya Rayuan Ben pun tidak diindahkan dan Ana pun pergi begitu saja Amy terbangun dari tidurnya karena mendapat telepon dari Ben Sontak si doi pun tercengang karena seluruh lantai atas rumahnya sudah tergenang air Serta semua kaca yang sudah dicet tiba-tiba terkelupas Sebelum matahari tenggelam Ben pun harus segera melakukan tindakan Dengan terpaksa si Ben mengancam mbak Ana agar dirinya mau pergi ke bekas rumah sakit jiwa bersama dirinya Saat Amy mematikan kucuran air di petap tiba-tiba bayangan Michelle di genangan air malah menghleb-hlebkan Amy ke dalam petap Bukan hanya Amy saja yang mendapatkan teror Tapi Daisy kini juga nyawanya sedang dalam bahaya Sosok dalam cermin itu kini coba merunuh Daisy Tapi untungnya mbak Amy datang tepat waktu Sehingga malekat Israel pun gagal untuk mendolot arwahnya Daisy Setelah Daisy diumpetkan dalam lemari Amy pun kini mencari keberadaan si Michelle Dan ternyata Michelle yang sudah mengkikis seluruh cet yang ada di kaca rumah ini Michelle pun sudah terdoktrin dan menjadi budak iblis penghuni cermin Saat Amy mendatangi bayangan Michelle di bawah kolong tiba-tiba Kemudian scene berpindah pada Ben yang kini sudah berhasil membawa mbak Ana ke dalam bangunan angker itu Seluruh arwah penasaran yang terjebak dalam kaca seketika langsung terangsang saat melihat sosok mbak Ana Kata mbak Ana cuma dengan cara ini sajalah keluarga Ben bisa selamat Sementara itu di sisi lain Amy berhasil menemukan Michelle yang sedang bermain air Saat Amy hendak meraih Michelle Tiba-tiba bayangan Michelle di pantulan air malah menariknya ke dalam kenangan Mbak Amy cuma bisa nangis-nangis teriak-teriak saat melihat putranya terjebak dalam dimensi cermin Sambil berdoa kepada Tuhan Yesus, mbak Ana pun kini dalam cengkeraman teror arwah penghuni dimensi cermin Seluruh ruangan pun bergetar Dan saat mbak Ana membuka mata, seluruh kaca di tempat ini pun seketika ambiar mopior berkeping-keping Dan tubuh mbak Ana pun juga modiar terkena imbas dari pecahan kaca itu Seketika Michelle pun akhirnya bisa terbebas dari dimensi cermin Ben yang coba mencari sosok mbak Ana Malah dirinya mendapati sosok iblis yang kini sudah merasuki jasad mbak Ana Sehingga pertarungan pun tidak dapat terhindarkan lagi Ben yang tadinya tampak kewalahan akhirnya berhasil membunuh iblis itu dengan cara seperti ini Itu artinya mbak Ana pun juga bakal isdet karena tindakan si Ben ini Seluruh basement itu pun ambrol terkena ledakan dan Ben pun terkubur dalam puing-puing itu Kesokan baginya ternyata Ben masih bisa selamat dari runtuhan puing-puing itu Di luar ternyata sudah banyak petugas yang mengevakuasi bangunan horror ini Namun dari banyaknya semua orang yang wira-wiri ngalor ngedul ngetan ngulon Tak nampak satu orang pun yang memperhatikan sosok si Ben ini Ben pun menyadari satu hal saat melihat semua tulisan ini yang terbalik karena efek mirror Dan gini jiwa Ben malah terjebak dalam dimensi cermin Bagaimana cara Ben bisa keluar dari dimensi cermin? Please guys, please Jika kalian punya nomor WA-nya Dr. Strength Tolong hubungi dia untuk membebaskan si Ben dari dimensi cermin Demikianlah akhir review dari film Mirror 2008 ini Jika kalian juga dengan review film ini Coba aja tonjol logo like and subreknya channel MC YouTube ini Dan jangan lupa silahkan aduk jotos di kolom komentar Mungkin segitu saja And sub, wassalam